Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya perkenalkan, saya Rani Sifaputri Rizani dari perhatikan Kak Dini Dezilia dengan nomor name 03071282126053 Saya akan menjelaskan tentang peta topografi Peta topografi adalah peta yang menggambarkan bentuk permukaan bumi melalui garis-garis kontur atau garis-garis ketinggian Peta topografi sendiri mempunyai berbagai fungsi salah satunya yaitu untuk mengetahui persebaran batuan, untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah, untuk menggambarkan suatu kondisi fisik atau kondisi sosial pada suatu wilayah, dan menggambarkan suatu bentuk atau persebaran gejala yang ada di permukaan bumi Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelengkapan pada peta topografi Kelengkapan pada peta topografi sendiri yang pertama ada judul peta Judul peta merupakan salah satu komponen yang paling penting di peta karena judul mewakili identitas dan isi suatu peta tersebut Judul peta biasanya terletak di bagian atas peta Selanjutnya, ada skala peta Skala peta merupakan ukuran atau perbandingan ukuran asli di medan dan diukuran di lembar peta Selanjutnya, ada legenda Legenda biasanya memuat suatu simbol-simbol yang digunakan agar mudah dipahami para pembaca Simbol-simbol pada peta topografi biasanya terletak di bagian kiri atau bagian kanan peta Selanjutnya, ada arah utara peta Arah utara pada peta berguna untuk penyesuaian antara arah utara peta dengan arah utara jarum kompas Selanjutnya, ada garis kontur Garis kontur sendiri adalah garis-garis yang berfungsi untuk menunjukkan suatu ketinggian wilayah permukaan bumi pada peta topografi Garis kontur sendiri mempunyai beberapa sifat sebagai berikut Yang pertama, garis kontur itu awal dan akhir garis kontur selalu bertemu dan tidak pernah berpotongan Garis kontur selalu berbelok-belok mengikuti kemerengan lereng Terus, semakin rapat garis kontur, maka lerengnya semakin curang Semakin renggang garis kontur, maka lerengnya semakin landai Selanjutnya, ada beberapa istilah yang dipakai di peta topografi dalam garis kontur Yang pertama, ada interval kontur dan indeks kontur Indeks kontur sendiri merupakan garis ketinggian yang digambarkan dengan tebal dibandingkan dengan garis lain pada tiap kelipatan 5 atau 10 dari interval kontur tertentu Selanjutnya, interval kontur Didefinisikan sebagai perbedaan elevasi atau ketinggian antar dua kontur yang berdekatan Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur yang ada pada peta topografi Terbagi menjadi tiga, yaitu drainage, kultur, dan relic Drainage sendiri merupakan pola pengaliran atau pola penyaluran yang menyangkut segala macam bentuk-bentuk penyaluran air baik di permukaan bumi maupun di bawah permukaan bumi Salah satu contohnya yaitu seperti sungai-sungai, air laut, danau, dan sebagainya Contohnya yaitu ada dendritik, sentripetal, distributeri, rektangular, anular, paralel, trelis, dan lain-lain Selanjutnya, ada relief Relief adalah beda tinggi suatu tempat atau gambaran, kenampakan tinggi rendah suatu daerah, serta curame landainya sisi-sisi perbukitan Selanjutnya, ada kultur Kultur yaitu segala bentuk hasil budidaya manusia Contohnya seperti jalan, kersawahan, dan lain-lain Sekian materi yang dapat saya sampaikan Untuk kekurangan dan kelebihannya, saya mohon maaf dan pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh